Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Dan ini kita lagi ada di Tugurjo Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo Kebetulan lagi kena musibah Tanah retak ya? Langsor Tanah longsor Lahnya perhutani ya Pak Ini kita lagi sama teman-teman Dari PSRT Ranting Selaung, Kabupaten Ponorogo Seperti juga Teman-teman yang lain kita menumbuhkan rasa empat Untuk ikut setidaknya Berperan serta membantu Penderitaan yang lagi dialami Tugurjo, Kecamatan Selaung Lagi di pengungsian Kita ngantarkan Untuk logistik harian Agar tulur-dulur yang di pengungsian Tercukupi kebetulan hariannya Yuk ikuti Hulenton Tentang Iya, mungkin Mereka nggak ada Pemilik pedaling Tapi ini ya yang ada Tidak ada Yang langsoran itu Denik- tapi terus tinggal kungsi keluarga setelah bintang Kalo Gangsa Kalo Kaleh Kakak Oh Kaleh Kakak Rumah Kaleh Kakak Sampun Kaleh Kakak Pusko Kalo sehat sekermarat terus ya bu Sabar Kalo Terus Bencana selalu menghadirkan kepedihan Seperti juga yang dialami sedulur-sedulur kita Warga lingkungan Joso, Dusun Tugunongko Di Satu Gurjo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo Sebuah tempat pemukiman yang berada di pelosok, perbukitan Di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Pacitan Di suatu sore, di selaslah hujan yang turun deras mengguyur Warga Dusun Joso dikejutkan oleh suara gemuruh Yang mana diakibatkan oleh perbukitan yang berada di lingkungan Joso Tugunongko Tugurjo Longsor Ya, areal perkebunan buah Seperti duren, kopi Kemudian juga apokat luluh lantak Disapu tanah longsor 35 jiwa mengungsi 14 kakak tertampung di lingkungan ini Untuk bencana longsor sendiri terjadi mulai kapan ini? Hampir dua minggu mas Itu tepatnya Hari minggu, malam Senin Itu terjadi longsoran Cuman seminggu sebelumnya Ini karena juga sudah menjadi catatan kita Ada tanda-tanda gitu Catatan kita dari teman-teman di Setana, di Satu Gurjo Seminggu kita amati terus Ternyata pergerakan terus terjadi Dan terbukti Minggu, malam Senin Ternyata longsor terjadi Jadi pas ketika terjadi longsor itu Penduduk sudah diungsikan ya? Alhamdulillah untuk sementara kemarin Ketika kita selalu mengamati Untuk kita juga fokus di Empat rumah Ada enam kakak, enam belas jiwa Yang terus kita amati dan kita-kita awasi Sebelumnya, sebelum terjadi longsor Mereka sudah kita mengungsikan semuanya Dan sampai hari ini Ternyata retakan Di sekitaran tanah longsor Itu juga terus terjadi Ke arah sebagian besar Ke arah sebelah barat Itu juga kemarin Ada sekitar delapan kakak Dari 19 jiwa Juga langsung kita usahkan Kalau kerusahaan Rumah-rumah itu? Kerusahaan lebih pada lahan Lahan perkebunan Lahan perkebunan Duren, kopi dan lain sebagainya Untuk rumah, untuk warga insya Allah Aman Kalau jumlah yang mengungsi berapa? Ada 35 jiwa Itu semuanya Kalau kakaknya ada 14 kakak 14 kakak, 35 jiwa Semuanya di posko atau tersebut? Untuk pengungsian Sebagian besar mereka mengungsi Ke rumah sanak family Terdekat Namun dirasa itu aman Karena mohon maaf Memang kalau untuk masyarakat kita Kemarin sudah kita beri pemahaman Terkait dengan pengungsian Mereka permintaannya kita Tidak mau untuk ditempatkan di posko Atau di tinggal Mereka mintanya di rumah-rumah Di rumah-rumah family Ya oke Yang penting kita aman dan selamat Jadi kalau posko lebih dipungsikan Untuk koordinasi Untuk koordinasi Namun sebagian besar ketika malam Mereka juga berkumpul di sini Tak banyak yang dapat kami sampaikan Sekedar bantuan untuk Dulur-dulur pengungsi Joso Tugunongko Tugurjo Selaung Ponorogo Teriring doa dari kami PSH Teranting Selaung Semoga para pengungsi Diberi ketabahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih